Hai, nama saya Chaya Kiswani. Saya International Bikini Athlete dan Fitness Coach di Jakarta. Saya langsung di luar, kebetulan pas itu saya ketemu Mas Komang Arnawa, dia ajak saya langsung show pertama saya di Australia, Olympia. Saya benar-benar lucky, sebetulnya beruntung banget bisa langsung show pertama show besar, Olympia. Jadi di sana saya benar-benar ketemu juri-juri, langsung saya dikasih tahu apa kekurangan saya, apa yang harus saya work on, apa yang harus saya improve. Dan dari sana saya banyak-banyak masukan, dari situ baru saya terus-terus improve. Awalnya sih mereka pastinya harus training hard, training smart, harus makanannya benar-benar harus yang benar. Dan kompetisi bisa mulai dari yang deket-deket dulu, dari Singapore, Malaysia, dari situ mereka bisa lebih maju lagi ke Australia. Awalnya kan mereka biar tahu kira-kira juri-jurinya berharap badan mereka seperti apa-apa sih yang dijudge sama mereka. Jadi one step at a time, satu step bertahap-pertahap baru bisa maju seperti itu. Untuk bikini atlet mereka maunya lihat everything, simetrik, proporsional, gak boleh terlalu dry karena kita bikini ya, bukan figure. Paling penting sih simetrik sama proporsional badannya. Well, sebetulnya saya happy ya. Mereka udah lebih maju, lebih banyak wanita yang udah mau ikut kompetisi di Jakarta. Jadi saya merasa they are great karena ini aktiviti yang tidak gampang. You harus masukin banyak waktu dan banyak sacrifice yang harus dikerjakan untuk bisa naik ke panggung itu dengan badan yang bagus, pertama. Kedua, of course, kita semua punya room of improvement. Jadi kita semua itu punya, bisa improve, bisa lebih baik lagi. Itu buat kita semua. Jadi yang di Indonesia buat saya sendiri juga. Tapi saya happy untuk lihat mereka udah banyak wanita yang udah keluar berani dan ikut kompetisi. Pertama, apologies dulu karena gue ngomongin negatif. Jadi jangan ada yang sakit hati. Tapi menurut saya posingnya. Posingnya masih terlalu kapan-kapan saya lihat tuh masih kayak laki-laki masih flexing. Bikini kan lebih very girly, very perempuan. Jadi harusnya lebih elegant. Jadi mereka itu masih harus belajar posingnya seperti apa menurut saya. Dan yang mereka mungkin di Jakarta ada yang harus tentuin standarnya. Jadi wanita itu ya kita nilai dari apa? Dari simetri, gak boleh terlalu kering. Karena saya merasa tuh mungkin mereka belum ada standarnya. Jadi kapan-kapan kalau ke kompetisi ada yang kering banget. Ada yang perutnya masih keluar. Jadi harus ada standar. Jadi mereka tahu penilaiannya itu apa yang dinilai. Jadi semua orang bisa kerja towards goal itu. Wow. Itu pengorbanannya banyak sekali. Saya mulai kompetisi pertama saya akhir 2015. Itu akhir. Itu saya banyak dedikasi waktu saya di gym. Saya kalau kemana pun harus bawa makanan saya sendiri. Ada waktu-waktunya saya gak bisa keluar dengan teman-teman. Karena saya lagi diet. Spend time terlalu banyak di gym. Karena kalau mau kompetisi kardio harus dua kali. Jadi banyak sekali sacrifice yang saya melalui. Tapi it's all worth it. Aku happy banget dimana saya sekarang. Karena kerja keras saya semuanya membayar. Jadi saya happy banget. Karena saya sudah sering sih sekarang saya udah ngerti segalanya. Tapi waktu awal-awal saya masih rada bingung. Karena hair kan mereka profesional banget. Jadi ada hair and tanning sendiri saya harus booking. Dan saya gak kenal orang disitu mau booking gimana caranya. Saya harus booking tanning hair and makeup. Pendaftarannya harus pergi ke tempat sendiri. Dan saya asing pada waktu itu untuk di negara lain. Jadi sulit-sulit. To get around kemana-mana juga saya susah. Apalagi saya harus bikin appointment-appointment dengan orang yang saya gak kenal. Tapi dengan praktis dengan saya sering melakukan sering kompetisi luar negeri. Sekarang sudah gampang. Sudah saya ngerti semuanya. Makanan biasanya saya pergi ke supermarket. Dan saya biasanya gak tinggal di hotel. Tinggalnya di apartemen. Karena saya harus masak. Jadi saya ke supermarket. Saya pulang. Dan saya masak di rumah harus. Dan makan di rumah. Tergantung saya biasanya kalau persiapan 12-16 minggu. Tergantung off season-nya saya naik berat badan sebanyak apa. Tapi biasanya off season saya gak terlalu over ya. Karena saya benar-benar percaya off season itu improvement season. Biasanya orang kalau masuk off season itu merasa bisa makan apa aja. Karena mereka ngangkat berat makanan boleh apa aja. Tapi tidak off season itu waktu untuk kita menaikkan metabolisme kita. Makan lebih banyak tapi secara teratur. Makan yang bener. Supaya metabolisme kita lebih bagus. Jadi waktu kita deket-deket kompetisi. Kita gak usah diet gak makan karbo sama sekali. Kita masih bisa makan karbo. Karena metabolisme tubuh kita tuh bagus. Pertama itu. Kedua off season itu benar-benar untuk angkat beban lebih berat lagi. Lebih fokus lagi. Dan pasti dong ada cheat meal ya. Seminggu sekali saya boleh curang. Jadi saya sebetulnya orangnya very disciplined sih ya. Karena kalau benar-benar mau sesuatu benar-benar saya masukin heart and soul gitu. Sementara ini saya makan 6 kali sehari. Masih ada karbo. Oatmealnya 2 kali. Masih brown rice-nya sekali. Tapi sedikit porsinya hanya seperti 3 cup. Dan lainnya ayam dan ikan putih. Dan telur. And veggies of course. Saya gak makan buah sementara ini. Not for bikini girls. Karena kita gak usah terlalu dry seperti itu. Dan ini kali. Actually 2 competition saya terakhir. Kita ambil approach line. Karena saya ada coach di Amerika. Jadi saya benar-benar dimonitor oleh dia. Terakhir-terakhir saya cut air jam 7 malam. Kompetisinya besoknya. Saya boleh minum air sedikit banget. Minimum aja gitu. Tapi cutnya jam 7 malam. Work hard. Work smart. Keep fighting. Terus konsistensi. Yang paling penting itu konsistensi. Jangan kalau gak liat hasil langsung give up. Badan saya seperti ini juga ngambil waktu bertahun-tahun. Gak cuma sebulan setahun. More than that. Jadi kalau kamu mau result itu harus konsisten. And don't give up. Eventually kalau kamu benar-benar want it bad. Akan terjadi. Dan kalian pasti bisa. Kalau saya bisa kalian pasti semua juga bisa. Menurut saya setiap orang harus punya goal yang kecil. Small goals. Jadi jangan langsung punya goal. Oke saya mau di ke Olympia stage. No. Itu terlalu jauh. Di tengah-tengah kalian bakal give up. Karena terlalu lama dan terlalu jauh. Bikin goal yang jangka pendek. Achieve that goal. Bikin goal baru jangka pendek. Achieve that goal. Karena kalau kamu bisa achieve a goal. Kamu akan feel satisfied. Bakal happy. Bakal mau lebih. Jadi making small goals. Bakal make kalian itu benar-benar konsisten. Konsistensinya akan terus terjadi. Karena kalian itu mendapat hasil. Dan kalau mendapat hasil kan kita mau lagi. Mau lagi. Mau lagi. Mau lagi. Ketika Australia. Saya akan. Fight for my pro card. Saya akan bawa pulang itu pro card. Itu adalah. Secret-secret saya. Untuk menjadi international bikini atlet. So kalau kalian ada pertanyaan. Boleh ditanyakan di comment. Di sini. And. Tolong follow instagram saya. Untuk lihat. Perjalanan saya. Meraih pro card saya. And. If you like this video. Like and subscribe.